Juru lati Urawa Red Diamonds terkejut dengan peningkatan mendadak GDT Aksi pusingan kalamati saingan EFC Champions League 2022 di antara Johor Darul Tazim menentang kelab gergasi Jepun Urawa Red Diamonds pada malam esok dijangka akan menjadi tumpuan peminat bola sepak tempatan Walaupun Urawa Red Diamonds mempunyai kelebihan beraksi di halaman sendiri serta pernah menjuarai ECL sebanyak dua kali Namun mereka enggan memandang mudah terhadap cabaran pasukan dari Malaysia itu Pengendali kelab tersebut Ricardo Rodriguez mengakui sangat terkejut dengan peningkatan mendadak GDT ketika menewaskan juara klik Ulsan Hyundai dan seri menentang Kawasaki Frontail sehingga muncul sebagai juara kumpulan Johor telah meningkat dengan mendadak sejak 2015 serta mereka ada ramai pemain tempatan dan pemain import yang bagus Saya jangka ini bukan perlawanan yang mudah Mereka telah berjaya menewaskan pasukan terbaik dari Jepun dan Korea Mereka ada potensi dan ini adalah pasukan berkualiti yang mempunyai kekuatan dari segi rembatan jarak jauh Sepakan percuma serta hantaran cantik daripada dua pemain terbaik Kami perlu meningkatkan lagi tahap permainan jika mahu menang, katanya dalam sidang media Berdasarkan rekod, Urawa Red Diamonds mencatat dua kemenangan dalam saingan domestik sebelum aksi ECL menentang GDT Rodriguez mahu pasukannya menggunakan kelebihan bermain di hadapan ribuan penyokong sendiri dan tekat marah lebih jauh dalam saingan ECL Sangat penting untuk kami tiba di sini, pusingan kalah mati, dan sekarang kami perlu beraksi dengan lebih baik Kami bermain di tempat sendiri dan perlu manfaatkannya memandangkan kualiti pasukan yang marah ke peringkat ini sangat tinggi, jelasnya GDT dijadwalkan menentang Urawa Red Diamonds pada pukul 7 malam waktu Malaysia Kemenangan ke atas pasukan Jelik itu akan menambahkan lagi mata ranking, sekaligus mencipta sejarah baharu bola sepak negara Kemenangan ke atas pasukan Jelik itu akan menambahkan 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 ke atas pasukan Jelik